Sampai alor star nak pergi mergung Sehingga sekejap disimpang kuala Inilah suasana kota Tenggarung Di Kutai Kartanegara Indonesia Assalamualaikum Anak cucu numpang tengok-tengok Kalian gak apa-apa kan guys Sampailah kita di suasana Kalimantan lagi Tepatnya di provinsi Kalimantan Timur Jadi kalau kalian pernah nonton video apresiasi dari Kepri sebelumnya Sudah ada yang kirim suasana sambas Suasana Bontang Kuala Kalau sambas itu dia di Kalimantan Barat Kalau Bontang Kuala itu dia di Kalimantan Timur Mantap Wak Kantor polisinya nih Coba kalian lihat Ada elemen-elemen Kutai Kartanegara Elemen apa namanya itu Dia kayak batik-batik juga Ada patung Aduh tak tahu bawa patung apa tuh Kepolisian Resort Kutai Kartanegara Mantap guys Kantor polisinya ada elemen-elemen Budaya lokal Awak jadi teringat video Sumatera Barat Video Sumatera Barat tuh Bangunan-bangunannya Masih mempertahankan elemen Minangkabau Kalau kalian nonton Kantor pos di daerah Sumatera Barat tuh Dia macam rumah makan padang Ciri khas Minangkabau nya tuh masih dipertahankan Hampir seluruh bangunan Mempertahankan elemen Minangkabau Mantap sih Nah ini di Kutai Kartanegara Kantor polisinya Dia mempertahankan juga elemen-elemen Budaya lokal Video ini dikirim sama Wahid Penaga Jadi Wahid Penaga nih Dia tinggal di Samarinda Tapi kerjanya di Kota Tenggarong nih Jadi setelah Kim Apresiasi dari Kepri belajar Tengok-tengok Google Map Ternyata di Malaysia tuh Ada nama tempat Tenggaroh Nah kalau di Indonesia Di Kalimantan Timur nih Tenggarong Ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara Jadi kalian jangan salah-salah lagi Itu dua tempat yang berbeda Tenggaroh itu Di negeri Johor Malaysia Tenggarong di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Indonesia Dulu pun sering salah juga Pangkal Pinang sama Tanjung Pinang Pangkal Pinang itu dia di Provinsi Bangka Belitung Kalau Tanjung Pinang itu di Provinsi Kepri Dan sampai saat ini pun Masih salah juga Provinsi Kepri Dengan Provinsi Riau Itu dia berbeda Kalian jangan salah-salah lagi Kalian kan dah dewasa semuanya Jadi buat kalian Yang sering berkomentar Dan mengkecam Video-video Apresiasi dari Kepri Bilang kontennya Memecah belah bangsa Kalian gunakan logika Yang paling sederhana Konten apresiasi dari Kepri ni Konten-konten yang Memberikan edukasi Supaya kalian Tak salah-salah lagi Karena kalian kalau tak diberi edukasi Tak diberikan sosialisasi Kalian nanti berdebat panjang Itu tak memberikan solusi Banyak nama-nama daerah Nama-nama tempat Di Indonesia tu Hampir-hampir sama Makanya kita harus memberikan edukasi Kalian paham tak? Kalau kalian paham Anggukkanlah kepala kalian Tiga kali Tiga kali je Jangan banyak-banyak Di sebelahnya ini Ini ni Sungai Mahakam Sungai Mahakam ni dia panjang Berbelok-belok Berkelok-kelok Jadi kita semua ni adalah Orang-orang yang sangat beruntung Walaupun mungkin kita belum pernah Sampai ke Tenggarong Kutai Kartanegara Ketika masih tahun 2022 Setidaknya Dengan video ini Kita bisalah Tengok-tengok Ya kan? Suasananya Dan buat kalian yang pernah Ke Tenggarong Atau kalian orang Tenggarong Cobalah kalian komen di bawah Supaya video ini cukup dalil Kalau ini ni memang Suasana Tenggarong Ketika masih tahun 2022 Jadi orang-orang yang hidup Di tahun 2.992 tu Mereka belum nonton Kita tak tahu kan Suasana Tenggarong Di tahun 2.992 tu Macam mana Tapi dari video inilah Kalau YouTube masih ada Kalau Facebook masih ada Kalau belum kiamat lah Orang-orang yang hidup Di tahun 2.992 tu Nonton Dan komen di bawah Perubahan-perubahan Apa aja yang terjadi Di Tenggarong Ketika sudah tahun 2.992 itu Kalau kalian paham Awak cakap apa Coba kalian anggukkan Kepala kalian 3 kali 3 kali aja Jangan banyak-banyak Mantap masjidnya kan? Macam di luar negeri Luar negeri pak Berapa kubah tu? Ada 20 kubah tak? Ini namanya Masjid Agung Sultan Sulaiman Jadi si Wahid Penaga ni Sengaja ajak kita Tengok-tengok Di sekitaran Masjid Agung Sultan Sulaiman ni Karena tak jauh dari sini Nanti kita mau diajak Tengok-tengok Suasana Masjid juga Tapi Masjid Jami Aji Amir Hasan Udin Sama Dia nak ajak kita Tengok-tengok Suasana Istana Milik Sultan Kutai Kartanegara Jadi buat kalian Yang masih belum paham Dan masih belum menerima Tentang Kenyataan Dan fakta nyatanya Kalau zaman dulu Sebelum ada negara Indonesia Malaysia Singapura Brunei Kita ni Banyak kerajaan Banyak kesultanan Di Nusantara Dari zaman Majapahit Sriwijaya Sampai zaman Sultan-Sultan Melayu Makanya kalian harus Banyak belajar sejarah Biar kalian nyambung Sama konten-konten Apresiasi dari Kepri Kalau tengok tuh Kalian banyak tak nyambung Selalu memperdebatkan Hal-hal yang Diluar konteks konten Dan tak mau sepakat Kalau dulu tuh Kita Nusantara Kita belum ada negara Jangan-jangan Kalian tak tahu juga Kalau zaman dulu Kita ni dijajah Atau jangan-jangan Kalian bilang Penjajah itu baik Karena pembelot-pembelot Di masa lalu tuh Dia bilang Penjajah itu baik Padahal penjajah lah Yang memecah belah Kita semua Jadi di depan ini Ada Masjid Jami Aji Amir Hassanuddin Masjid ini dibangun Pada tahun 1874 Oleh Raja Sultan Sulaiman Masjid Jami Hassanuddin Masuk wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara Awalnya masjid ini Berupa musholah kecil Awalnya masjid ini Berupa musholah kecil Dan dibangun Menjadi masjid Berukuran besar Pada tahun 1930 Pada saat Kerajaan Kutai Diperintah oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit Pada tahun 1920 Sampai dengan 1959 Pembangunan Masjid Jami Aji Amir Hassanuddin Tahap pertama Dilaksanakan Pada saat Kerajaan Diperintah oleh Sultan Sulaiman Dan tahap kedua Dilaksanakan oleh Cucunya Yaitu Sultan Aji Muhammad Parikesit Dan diprakarsai Oleh seorang Menteri Kerajaan Yang bernama Aji Amir Hassanuddin Karena kalau yang ini Istana milik Sultan Kutai Kartanegara Istana ini Selesai dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Pada tahun Tahun 2002 Setelah dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Meski Telah resmi menjadi Milik Sultan Kutai Kartanegara Istana baru ini Lebih difungsikan Sebagai kantor Lembaga Kesultanan Serta sebagai tempat Pelaksanaan Acara Seremonial Oleh Sultan Atau Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Arsitektur Istana Kutai Kartanegara Merupakan Perpaduan Gaya modern Dan gaya Istana Kerajaan Kutai Kartanegara Ruangan istana Tampak megah Dan mewah Dengan tatanan Singgasana Sultan Dikelilingi oleh Kursi Yang terbuat dari emas Di sebelah kiri Singgasana Terdapat Gamelan Jawa Di dalam kedatuan Juga terdapat Banyak ukiran Yang berciri khas Adat Kutai Dayak Dan Jawa Untuk menunjukkan Bahwa Kerajaan Kutai Kartanegara Memiliki hubungan Sejarah yang erat Dengan suku Dayak Dan Kesultanan Di Jawa Jadi istana Kutai Kartanegara Ini dia bersebelahan Dengan Masjid Jami Yang tadi Masjid Jami Aji Amir Hasanuddin Koleksi Yang terdapat Dalam masjid ini Adalah Menara masjid Tiang guru Mimbar masjid Dan sudut Mihrab masjid Bangunan masjid Dirancang Permanen Bercorak rumah adat Kalimantan Timur Atapnya Tumpang 3 Dengan puncaknya Berupa Bentuk 5 Segi 5 Pada setiap tingkatan Ditandai Ventilasi Yang jumlahnya Bervariasi Bergantung pada Besar kecilnya Bangunan Masjid ini Memiliki Peran besar Bagi masyarakat Tenggarong Dan sekitarnya Karena mengandung Nilai historis Yang tidak bisa dilupakan Begitu saja Oleh umat Islam Masjid ini Sudah ditetapkan Sebagai Salah satu masjid Yang bersejarah Di Indonesia Di masjid ini Terdapat 16 Tiang kayu ulin Yang besar Yang mana Kayu ini Berawalnya Akan digunakan Untuk ritual Kutai Yaitu Menduduskan Yaitu Pemandian Putra Mahkota Yaitu Aji Pegewu Tetapi Malah calon raja Tersebut Meninggal dunia Akhirnya 16 16 Tiang itu Digunakan Untuk Proses Pembuatan Masjid Tika Subuh Pelatakan Batu Pertama Rakyat Langsung Bergotong Royong Dan Membuat Masjid Ini Tanpa Upah Hanya Bermodalkan Iman Dan Keikhlasan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Perlu Diingat Sebelum Masjid Ini Direhab Tidak Ada Satu Paku Pun Yang Digunakan Membangun Masjid Ini Melainkan Dengan Kayu Itu Sendiri Jadi Mantep Bangunannya Masih Ada Dan Masih Dijaga Masjid Ini Masih Berfungsi Kata Si Wahid Penagah Kalau Mau Sholat Ke Dalam Sini Masih Bisa Jadi Inilah Suasana Jejak Jejak Kesultanan Kutai Kartanegara Di Kalimantan Timur Tepatnya Di Kota Tenggarong Jadi Yang Kalian Lihat Ini Adalah Koordinat Kota Tenggarong Dia Di Tepi Sungai Mahakam Inilah Koordinat Kota Tenggarong Yang Merah Nah Inilah Kota Tenggarong Tadi Si Wahid Penaga Dia Dari Depan Kapolres Kantor Polisi Ini Sungai Mahakam Dia Dari Sini Tadi Jalannya Pores Kutai Kartanegara Inilah Dari Sini Dia Jalan Di Sebelah Sungai Mahakam Dia Lurus Sampai Di Masjid Agung Ini Jembatan Jembatan Kutai Kartanegara Dia Lurus Nanti Dia Sampai Di Jembatan Kecik Habis Itu Dia Di Masjid Jumpa Masjid Agung Sultan Sulaiman Terus Dia Masjid Jami Dan Istana Kutai Kartanegara Inilah Koordinat Nia Wak Zoom Out Biar Kalian Nampak Sungai Mahakam Panjang Sampai Sama Rinda Tuh Sama Rinda Kalau Ini Bontang Kalau Kalian Mau Nonton Video Bontang Kuala Kalian Klik Link Video Ada Di Bawah Dia Dekat Dengan Sulawesi Di Depannya Sulawesi Palu Ini Balikpapan Balikpapan Masuk Kalimantan Timur Juga Nah Awak Geser Sedikit Jadi Wahid Penaga Dari Kota Tenggarong Dia Kirim Video Ke Tanjung Pinang Karena Posisi Awak Di Tanjung Pinang Tanjung Pinang Itu Dia Pulau Bintan Tanjung Pinang Tidak Masuk Di Provinsi Riau Tanjung Pinang Masuk Di Provinsi Kepri Kalian Jangan Salah Salah Lagi Kalian Kandah Dewasa Semuanya Kota Batam Kerempang Galang Ini Sudah Terhubung Sama Jembatan Nama Jembatan Jembatan Barelang Kalau Dari Batam Ke Pulau Bintan Belum Ada Jembatan Baru Nak Dibangun Jembatan Dari Batam Ke Singapur Belum Ada Jembatan Kalau Dari Singapur Ke Johor Sudah Ada Jembatan Jadi Cukup Tergambarkan Posisi Awak Di Di Tanjung Pinang Provinsi Kepri Yang Kita Nak Tengok Tengok Jauh Jauh Tak Main Di Kalimantan Timur Kalau Kalian Paham Awak Cakap Apa Coba Kalian Angguk Kepala Kalian Tiga Kali Tiga Kali Jangan Banyak Banyak Nah Jadi Inilah Suasana Di Tepi Sungai Mahakam Di Kalimantan Timur Dia Penghasil Batu Barah Nanti Wahid Penaga Nak Tunjukkan Kita Banyak Kapal Kapal Tongkang Sungai Mahakam Membawa Batu Barah Jadi Sebelah Kita Sungai Mahakam Jadi Kalau Kalian Pernah Dengar Nama Sungai Mahakam Inilah Suasana Di Tepi Sungai Mahakam Sampan Sampan Kapal Kapalnya Bentuk Menarik Kayak Pacu Jalur Sampan Sampan Dragon Boat Jadi Inilah Suasana Di Tepi Sungai Mahakam Mungkin Segitu Dulu Videonya Nanti Kita Sambung Lagi Suasana Di Kota Tenggarong Makasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Makasih Juga Buat Wahid Penaga Yang Sudah Kirim Video Ini Ketemu Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Kalian Gak Bapak Kan Guys Tengg policies Ketemu Ketemu Sambung Ketemu Tengg Ketemu 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 Yen Ketemu Mention Ketemu Ketemu sub indo by broth3rmax